Jadi gini, prinsip pengobatan glaucoma itu sendiri adalah kan tekanan bola mata. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa memodifikasi penyakitnya adalah si tekanan bola mata. Jadi kalau misalnya tekanan bola mata melalui penelitian, kalau tekanan bola matanya turun sekitar 30%, maka progresifitas penyakitnya bisa turun sampai sekitar 50%. Semua tadi yang saya sebutkan sebagai terapi glaucoma, baik itu berupa obat, laser, maupun bedah, tujuannya adalah untuk menurutkan tekanan bola mata tadi. Jadi kalau misalnya ada yang ditanya, pertanyaannya adalah apakah ada cara lain selain obat minum dan obat bedah, ya bisa dilakukan laser ataupun pembedahan. Dan cuman tentunya akan disesuaikan dengan profil dari pasiennya sendiri, gitu loh. Jadi apakah glukomanya sudah terbuka, terus tutup, glukomanya masih ringan, atau sudah berat, katanya itu. Karena masing-masing pindahkan, maksudnya masing-masing pilihan itu tentu juga punya resiko sendiri sendiri. Jadi kalau misalnya kayak obat ada resikonya, laser ada resikonya, dan pembedahan juga tentu ada resikonya. Karena kan kita harus memilih nanti resiko terkecil yang bisa diterima sama pasien, dan dalam mencapai tujuan tekanan bola mata yang lebih rendah, yang sesuai dengan target dari pasien tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.